Pemerintah pusat melontarkan wacana moratorium pembangunan hotel dan villa di Bali demi mewujudkan angan-angan pariwisata berkualitas Wacana penghentian sementara pembangunan akomodasi wisata tersebut menyusul masifnya alipungsilahan pertanian di Pulau Dewata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparakrap Sandiaga Selahudin Uno mendukung wacana moratorium pembangunan hotel dan villa di Bali bahkan menginginkan ada regulasi yang mengatur terkait pembatasan tersebut Bentuknya ini adalah sebuah regulasi dan implementasi yang disentuh bukan hanya hotel tapi justru aktivitas akomodasi termasuk villa di wilayah tertentu yang sudah over Wacana ini tentunya menuai banyak sorotan di tengah semakin banyaknya alipungsilahan di Bali dan belum meratanya pembangunan kue pariwisata Saya rasa moratorium itu perlu di beberapa wilayah yang mana memang kita ekoi sekarang pembangunan dalam tempat pariwisata itu sangat masif sekali memang pertemuan ekonomi bagus untuk Bali tapi terjadi juga kendala dalam hal perang tarif dan juga kemacetan anda di mana-mana itu sudah pasti berkembang kemacetan dan juga akibat daripada tumbuhnya juga tempat pariwisata baru yang mana sekarang pembangunannya sangat masing Memang pemerintah sekarang akan mengkaji memoratorium daripada pembangunan tempat wisata yang ada di wilayah Badung dan pasar, tabanan dan lainnya Saya rasa ini juga ke dasarnya adalah kalau saya baca itu terjadinya pengkikisan suna hijau dimana terjadi pembangunan yang sangat masif di masyarakat Kalau saya pribadi adalah bagaimana caranya kita mempertahankan wilayah zona hijau persawahan, ladang-ladang itu supaya tidak dibangun Memoratorium perlu tapi adalah satu kajian bahwa kita perlu memberdayakan para petani sebetulnya Walaupun kita moratorium, tapi kalau para petani ini kita tidak berikan tempat yang baik Tidak Bagaimana maksudnya tempat yang baik adalah bahwa mereka mempunyai Bapak Asuh Maksudnya Bapak Asuh adalah setiap hotel kan memerlukan bahan pokok, bahan pangan dimana ada beras, ada sayuran, buah-buahan Nah, setiap hotel minimal, nah misalnya hotel bintang lima, nah keterianya mungkin budi kaji lah Hotel mempunyai anak asuh, para petani Dimana hotel ini, tempat usaha ini hotel maupun restoran ya Membeli bahan pokok mereka di para petani tersebut Di yang kita ketahui dan yang viral, alih fungsi lahan di Bali memang tahun-tahun ini lumayan masif Yaitu banyaknya terbangun hotel dan vila-vila di kawasan daerah akomodasi perusahaan Mungkin daerah hubung, jimaran, canggu dan sekitarnya Memang pada aslinya wacana moratorium ini kalau dijalankan secara bagus Itu menurut saya secara pribadi itu saya setuju Karena masifnya pembangunan vila-vila dan hotel yang belakangan ini yang viral itu Ada yang memang membangun sesuai dengan peruntungan Ada yang memang di luar itu atau ilegal Itulah yang ditertibkan Seperti yang saya bilang tadi, pemerintah dengan mengajukan wacana moratorium Kalau yang ilegal itu ditertibkan saya setuju Karena seperti yang kita ketahui sekarang kan kabupaten dan provinsi Bali sudah mempunyai RT RW terbaru Tapi kalau semua diantem promo atau dibertikan moratorium Tidak memandang apakah itu memang kawasannya bisa untuk membangun Ataupun tidak bisa untuk membangun itu berdampak negatif juga Itu kan merampas hak-hak masyarakat dalam berusaha dan kepastian kita sepuluh usaha atau investor dalam berusaha tidak ada Urusan di Bali sebetulnya diserahkan di Bali Bukan pusat yang mengatur moratorium dan sebagainya Ini kan di Bali kan ada pemerintahan Sebetulnya bupati-bupati seluruh Bali duduk bersama dengan gubernur Apa yang mau diputuskan, apa yang mau dilaksanakan Dan menurut pendapat kami ini Apa namanya istilah daripada moratorium itu sudah terjadi dari 10 tahun yang lalu Tapi sampai ini hari belum terjadi Karena tanah-tanah yang ada di Padung, yang ada di Kianyar, Tabanan itu semua dikuasai investor pusat Berarti pemilik modal Maka apa yang dikatakan itu hanya sebatas wacana saya lihat Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali Jumlah hotel berbintang 1 hingga bintang 5 di Pulau Dewata pada 2023 mencapai 541 unit Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 498 hotel Adapun jumlah hotel terbanyak tersebar di Kabupaten Badung dengan 413 unit pada 2023 Jumlah hotel di Gumi Kris sebutan Badung juga naik dibandingkan tahun 2022 yang hanya 380 hotel Dari sisi jumlah kamar total ada sebanyak 52.370 kamar untuk semua kelas hotel di Bali pada 2023 Jumlah kamar hotel tersebut paling banyak berada di Badung dengan 43.163 kamar Pemerintah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembatasan pembangunan ini Salah satunya melalui kebijakan moratorium pembangunan di Bali Bertujuan untuk menghadirkan wisata berkualitas dan berkelanjutan Sekarang ini kan Bali memang kalau dulu sih seperti-nya ada pada zamannya Maaf ya zamannya Ordo Baru itu ada blueprint Yang mana di mana wilayah pariwisata, di mana wilayah pertanian Ya kan? Nah ini sudah ada zona-zonanya Kalau dulu kan sepertinya Karena saya dengar kebutuhan Om Susu Bawu yang pernah cerita ke saya Bahwa sudah ada zonanya Tapi sekarang ini kan karena kuih perwisata itu adalah menguntungkan Karena setiap daerah mementingkan, meningkatkan pendapatan asli daerahnya Ya yang paling memang dianggap mudah dan cepat untuk mendongkrak pendapatan asli daerahnya Ya beralih ke turisme industri Itu yang memang saat ini yang paling cepat Ya bagaimana sekarang pemerintah pusat ya artinya di daerah lah Siapapun nanti akan menjadi gubernur Bali Buat Bali ini, one island, one management Sehingga tidak saling benturan lah ya antara daerah-daerah Ini sudah turisme-nya siapa yang mensupport mengenai Apa nah supply daripada bahan makanannya Kan banyak sekali kepentingan Kebutuhan-kebutuhan daripada hotel dan restoran terhadap produk-produk pertanian tersebut Nah dimana pemerintah lah yang sudah akan membagi Dimana harus ditetapkan wilayah pertanian Tidak boleh membangun Dimana zona-zona turisme Dimana yang mana sekarang ini kan para pistawan sangat sulit Akan melihat sawah sekarang Karena sawah-sawah itu sudah ditutupi oleh para Apa nanya, bangunan-bangunan yang ada di punya jalan Kalau dulu kan jangan gampang Nah inilah peran pemerintah lah sekarang Bagaimana membuat suatu regulasi yang baik terhadap Apa nanya, menjaga kelestarian alam Bali Nah itulah mungkin moratorium ini diwacanakan, dikeluarkan oleh pusat Mungkin kalau saya positive thinking aja Biar bisa mungkin lebih objektif Karena dianggap Mungkin daerah itu kurang objektif lah Dalam Apa nanya Mungkin saya ulangi Ini diambil oleh pemerintah pusat Mungkin karena menganggap mereka itu lebih objektif dalam memahami terhadap permasalahan ini Karena dianggap mungkin pemerintah daerah itu kurang objektif Dan menganggap adanya pembiaran Terutama yang ilegal-ilegal ini Terakhir-terakhir ini kan viral ada yang pemotongan tebing Terus alih fungsi sawah berbukti Dianggap mungkin sama pemerintah pusat, pemerintah daerah itu kurang peka Dan terjadi pembiaran Makanya diambil oleh pemerintah pusat memang sih Menurut aturan RT RW terbaru dan Kementerian Agraria Pengendalian untuk lahan baik, lahan pemukiman, pariwisata, sawah itu Kontrolinya di Kementerian Agraria Pusat Betulnya gini, kalau ingin memeratakan pembangunan di Bali dengan cara maturium dan sebagainya Itu sebenarnya fasilitas daripada infrastrukturnya harus diselesaikan pertama Yaitu misalnya budaya yang sudah ada shortcut tapi kurang menolong saya lihat shortcutnya Sudah itu yang kedua, Karangasem misalnya ini baru semantra diperpanjang Sehingga menjadi jalan betul alteri sampai ke Karangasem kota atau Karangasem di daerah pariwisata Itu sebetulnya Sehingga misalnya jalan tol yang menuju negara itu betul dilaksanakan Sehingga dengan infrastruktur itu akan menjadi kelanjaran dengan kelanjaran itu Investor itu tidak akan berpikir membangun sarana akomodasi di masing-masing wilayah Dan kita lihat dan kita dengar dan saya sudah pernah dihubungi juga Bahwa pelabuhan daripada kapal udara di Buleleng, bandara itu akan terjadi dan pasti Cuma daerahnya di laut, dengan di laut itu akan dia mengurangi daripada penggunaan tanah-tanah rakyat Dan tidak ada pemindahan tempat-tempat suci Sehingga di daerah itu adalah menjadi fasilitas pariwisata Wacana moratorium pembangunan tersebut sudah mencuat sejak lama Bahkan setiap kepemimpinan di Bali dengan alasan menyelamatkan tanah Bali terutamanya sektor pertanian Namun moratorium ini dinilai sebatas wacana Dan dimunculkan jelang helatan atau kepentingan sejumlah kalangan Pengelolaan tata ruang di Bali saat ini telah menggeser nuansa alami yang menjadi ciri khas pulau dewata Yang menyesalkan sawah-sawah di Bali saat ini berubah menjadi ladang beton Setidaknya sebanyak 600 hingga 700 hektare tanah di Bali telah beralih fungsi setiap tahun Bahkan jumlah ini terus bertambah hingga mencapai sebanyak 1000 hektare lahan pertanian beralih fungsi per tahun Tentunya para pemilik tanah khususnya pertani memiliki alasan kenapa memilih menjual tanah dibanding mempertahankannya Ya karena sekarang tidak para pertaniannya tidak mempunyai peran Karena para pengusaha tidak ada keharusan untuk membeli produk pertanian yang ada di sekitarnya Kalau sekarang diberikan buatlah regulasi bahwa pemilik hotel A harus membeli hasil pertaniannya di rumput Pemilik hotel B juga sama Sehingga mereka akan menggunung-gunung Membeli bekerja sama dengan para petani ya Yang ada di sekitarnya Yang kalau memang sudah di sekitarnya tidak ada Sudahlah Yang ada di Tapanam Yang ada di Bangli Yang ada di mana-mana lah Yang penting ada di wilayah Bali Sehingga Apa nanya Para petani diuntungkan Nah sekarang ini Kan para petani itu sudah hanya menjadi objek saja Ya kan Para turis datang Dan melihat mereka bercocok tanam Potret Sudah Impact secara ekonomi Ya nggak dapat dia Yang dapat di hotel Terus sekarang hotel beli beras di mana Sudah ada suppliernya Para petani Ya paling dibeli oleh Tengkula Bagaimana mereka harus mempertahankan Lahan pertaniannya Kalau secara ekonomi Mereka Apa Di luar Apa 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 nanya Pendapatan yang ada di sekitarnya Ya kan Nah Kalau mereka Alepujikan lahan Mereka berhitung Oh saya dapat segini tiap bulan Kalau saya masih bertani Kali-kali kan sebulan Bisa jauh di bawah itu ya Pastilah mereka berpikir uang Daripada saya rugi Saya lebih baik Alih fungsi lahan Nah dari bagaimana caranya Untuk tidak Ya hal itu terjadi Nah mari kita Membuat regulasi yang baiklah Untuk menguntungkan para petani Dilema Menjadi Pertanian Saya juga miris lihat nasibnya bapak-bapak petani itu khususnya Anggaplah sebagai contoh diambil di daerah Bali Selatan khususnya kabupaten yang meliputi serba kita itu Mungkin beliau-beliau itu kalau bertani hasilnya bahkan lebih kecil dari ongkosnya Kalau sekarang itu disewakan untuk orang membangun pila dengan list hole yang lumayan panjang Hasilnya jauh lebih banyak Makanya itulah para petani tergoda akhirnya untuk alih fungsi atau memberi alih fungsi lahan investor-investor yang membangun di Bali Kalau mungkin subsidi pupuk ada hasil pertanian yang memang ditampung oleh pemerintah melalui perusahaan-perusahaan daerahnya Dengan harga yang menjanjikan saya kira sih mungkin petani itu untuk tergodanya agak sedikit Karena sekarang ini kan kesannya memang pupuk tidak ada yang subsidi hasil panen begitu panen besar hasilnya jeblok Akhirnya petani kan males untuk bertani dan regenerasi-regenerasi muda Karena kita tidak kukiri mungkin sektor pariwisata itu penghasilan baik harian bulanannya jauh lebih tinggi dari bertani Saat ini pemerintah Provinsi Bali membuat usulan ke pemerintah pusat soal moratorium pembangunan akomodasi pariwisata Usulan ini diajukan dalam rangka mendorong terbentuknya pariwisata Bali yang berkualitas Tidak hanya soal moratorium pembangunan akomodasi pariwisata Namun lebih jauh usulan ini berkaitan dengan isu alih fungsi lahan sawah menjadi lahan komersil Dan pengaturan perizinan online single submission OSS yang tidak melibatkan daerah Sistem ini dinilai juga dapat mempercepat rusaknya pulau Bali Karena pemerintah daerah minim dilibatkan oleh pemerintah pusat dalam mengeluarkan perizinan Oh ya memang nah ini yang menjadi satu PR juga bahwa banyak bermunculan usaha-usaha baru tanpa diketahui oleh kepala lingkungan atau yang ada di masyarakat setempat tersebut Ternyata ujung-ujung sudah ada izinnya ya kan Nah ini yang memang perlu dikaji dulu awal untuk memberikan perizinan mendirikan usaha Mendirikan bangunan di wilayah Bali Kenapa? Seperti ini lah contoh banyak sekali dari kok ada bangunan seperti ini yang tadinya Wah ini di salah satu wilayah tidak boleh ada tuku modern Tapi sepanyol-panyol ternyata ada tuku modern di wilayah tersebut Ribut-ribut ternyata sudah berijit karena izinnya dari yaitu sudah melalui online submission Nah ini yang memang perlu dikaji ulang Paling tidak harus ada suatu pemerintahuan kepada lingkungan setempat Sehingga lingkungan setempat tidak kaget Kalau memang wilayah tersebut disepakati tidak boleh dibangunnya atau kemoderan sudah barah tentu Di wilayah tersebut tidak akan dikeluarkan izin untuk kemoderan itu contohnya Nah sehingga dengan demikian inilah penduduk kaji ulang apa yang memang menjadi kendala Dan juga apa nanya sehingga kalau bisa sih pemerintah pusat Memperdekat pengoncualan itu bukan jualan kepada provinsi Bali Dalam hal menjaga pariwisata di Bali Secara umum sih saya lihat mungkin terakhir-terakhir ini kan diwacarakan awalnya oleh Menteri Pak Luhut kan Menteri Pak Luhut karena beliau mungkin sudah menjadi rahsia hukum Beliau punya pila di daerah Cemagi Mungkin awalnya pilanya beliau di sampingnya masih sawah semua Akhirnya sekarang nasib sekali adanya pembangunan Akhirnya beliau merasa kurang nyaman Habis itu diwacanakan lagi oleh Pak Sandega Undo Menteri Pariwisata Dengan adanya wacana kedua menteri itu menyuruhlah pemerintah dalam hal ini provinsi Bali untuk bersurat ke pusat penertiban Makanya munculnya wacana moratorium Makanya kalau saya sih mengambil dampak atau wacana ini secara positif saja Karena seperti yang saya bilang tadi Mudah-mudahan moratorium ini hanya untuk menertibkan bangunan-bangunan Baik mungkin recina villa, hotel yang tidak sesuai dengan peruntukan wilayah Tata Ruang Kabupaten Kota Dan mengalih fungsi sawah-sawah produktif mungkin seperti itu Tidak memoratorium semua lahan-lahan yang ada di daerah penunjang akomodasi pariwisata Dan tidak memandang baik itu bisa dibangun dan tidak bisa dibangun Seperti saya bilang tadi, kalau itu terjeleknya diberlakukan Berarti kan mengambil hak secara prinsip masyarakat yang punya tanah Memang rencananya daripada Menteri Pariwisata membawa izin daripada pila dan sebagainya itu ada di pusat Itu sebenarnya akan menambah kekacauan daripada perputaran peraturan yang ada di Bali Sedangkan di Bali akan ada pemerintah provinsi yang mengetahui tentang apa yang terjadi di masyarakat Apa yang terjadi di daerah itu sendiri Sehingga keputusan itu akan lebih masuk akal daripada orang pusat akan memutuskan Bahkan nanti akan terjadi korupsi besar-besaran urusan izin di Jakarta Pasti urusannya duit nanti itu, nah mungkin tidak Ya nyata-nyata, kalau misalnya disini kan masih terawasi Kalau disana kan tidak terawasi Siapa punya uang dia akan keluar izinnya Yang kita-kita rakyat kecil Yang ingin membangun pila kecil-kecilan tidak akan bisa Berarti kita akan tertinas Lama-lama Bali akan dimiliki oleh orang luar semua Pembangunan akomodasi wisata di Bali cukup masif setelah pandemi Covid-19 Yang menyebut kedatangan wisatawan yang pelesir ke Pulau Dewata juga terus meningkat Pemerintah sendiri menargetkan Bali untuk mendatangkan sebanyak 7 juta turis asing pada 2024 Jumlah tersebut meningkat dari realisasi kedatangan wisatawan asing sepanjang 2023 yang mencapai 5,2 juta orang Rata-rata tingkat hunian hotel di Bali pada Juni 2024 mencapai 80% Yang memperkirakan okupansi hotel bisa meningkat hingga 85% Karena rata-rata kunjungan turis asing sebanyak 21 ribu orang per hari Dan wisatawan domestik 15-16 ribu per hari Dimana sekitar 70% hotel ada di Badung Selebihnya di Denpasar, Gianyar, dan daerah lainnya Belum meratanya pariwisata Bali menjadikan daerah penyangga pariwisata di Bali Tidak merata mendapatkan kue pariwisata sehingga saling berlomba-lomba membangun akomodasi pariwisata Hal ini diperparah dengan adanya otonomi daerah yang menjadikan kabupaten dan kota di Bali Seperti raja-raja kecil dalam membagikan kue pariwisata Bukan sebaliknya dipusatkan ke pemerintah provinsi untuk dibagi rata Memang sih, kalau otonomi yang ada sekarang ini kan Otonomi seluas-luasnya Kalau di Bali dalam hal regulasi aturan Mungkin bisa one island, one management Ya kan? Nah inilah yang memang harus dimaklumi Jadi walaupun nantinya di kabupaten dan kota tidak semuanya beda sama warna Tapi dalam hal kebijakan-kebijakan harus disetarakan Harus di-willingkan Sehingga paling tepatnya untuk menjaga Bali ini adalah one island, one management Memang seperti yang kita ketahui ini kan Bali ini kecil dan timpangnya Perkembangan pariwisata itu ada di wilayah Bali Selatan Kemungkinan Bali Utara, Bali Barat, Bali Timur itu belum optimal Bisa mendapatkan hasil dari pariwisata Bagus juga sih sebenarnya ada pemeran seperti itu Mungkin Bali Utara bisa berkembang Bali Barat bisa berkembang Bali Timur pun bisa berkembang Ini kan sebenarnya sudah dari dulu diwacanakan Dan akan dimeratakan mungkin dengan sekarang yang sudah berjalan Adanya shortcut dari Denpasar Singaraja Terus ada tol kemarin biarpun sekarang terhenti Terus dibuatkan MRT atau bukan kereta bawah tanah Itu kan tujuannya pemerataan Tapi memang sih pada prakteknya sudah menjadi hukum malam Dimana ada gula sebutnya akan datang Gulanya memang saya sebut tadi Bali secara umum Yaitu di Bali Selatan Yaitu kalau spesifik lagi saya menyebutkan di Kabupaten Badung Makanya PAD Kabupaten Badung khusus untuk pariwisatannya kan tinggi Dan sekarang di era Gubernur Pak Koster dan Bupatinya Pak Giri Itu kan langsung Badung yang mengalokasikan dana hibahnya ke Kabupaten-Kabupaten itu Karena adanya undang-undang otonomi Jadi adanya raja-raja kecil di masing-masing kebupaten Punya kuasa penuh Ini yang menyebabkan Maka otonomi ini perlu ditinjau kembali sebetulnya Apakah otonomi itu menguntungkan atau merugikan Atau ini Nah inilah pekerjaan di PR Pusat itu pokoknya Tidak duduk datang lu duit itu Itu aja Ini yang harus di cek kembali Undang-undang otonomi udah bener nggak Apa betul nggak Ini membatu Meratakan pembangunan Ini yang perlu sebetulnya di cek kembali Adat dan budaya menjadi hal penting yang harus dijaga Bali Dalam menjamin keberlangsungan pariwisata Bali Namun yang tidak kalah pentingnya Bagaimana pemerintah dan seluruh komponen dapat menjaga Lahan pertanian yang saat ini mengalami alih fungsi lahan Menjadi akomodasi pariwisata Sektor pertanian jangan dijadikan hanya bahan kampanye jelang pesta demokrasi Namun harus diwujudkan dalam mencapai dan mewujudkan ketahanan pangan Bali Sekarang kan banyak mereka nggak mau bertangi Karena selain penghasilannya sedikit Juga pada waktu panen kan biasanya Harga bawa baku macam-macam Sehingga harga jualnya mereka rendah Sehingga rasa rugi Dan untuk apa mereka bertanding Sehingga mereka banyak nggak bekerja di industri Terus di perkotelan Di restoran-restoran Di perkokoan Sehingga nggak mau jadi petani Nah kalau menjadi petani itu Penghasilannya bagus Pasti akan menjadi petani kreat mereka Iya kan Nah dengan demikian Para para anak muda ini akan Kembali ke pertanian Dan mereka akan menjadi pengusaha Hiker trainer lah Dimana mereka produk-produknya mereka Mereka jual dengan harga yang baik Nah ini Misalnya kalau satu Berapa hotel 541 hotel Hotel besar yang ada di Bali Nah coba aja Kali berapa Satu hotel Misalnya bintang lima itu 25 hektare Kali 500 Berapa hektare Kita bisa Mempertahankan Lahan hijau Belum lagi Apa nanya Mereka butuh sayuran Nah kan kurang Lahan hijau itu untuk Untuk bisa Menjadikan Apa nanya Prodisi Supply Kota hotel Sebenarnya seperti yang saya bilang itu Bali kecil Hanya satu peneman investor Dalam berinvestasi Bali Ikutilah RT RW yang ada Yang sudah Ditentukan oleh kabupaten Kota dan provinsi Dimana harusnya Bisa berinvestasi Untuk membangun Baik mungkin Membangun perumahan Membangun Akomodisi perusahaan Lama ini Pila hotel Dan Mana daerah-daerah Yang memang tidak boleh Tersentuh Yaitu mungkin Sawah Ataupun Daerah Horticultura Itu aja ikutin sebenarnya Kalau memang Itu bisa diikutin Saya yakin Bali ini akan terjaga Karena sekarang Ini muncul Wacan Amor Terakhir saya bilang kan Karena Adanya Banyak penyimpangan-penyimpangan Daerah-daerah yang Dibangun Baik itu Villa Atau mungkin Restoran Club Beach Club Ataupun hotel Itu Di luar Peruntuhan Memang Orang membangun seperti itu kan Memang butuh view Bagus Sawah Terus lihat pemandangan Hutan Segala macam Tapi Peruntukannya tidak sesuai Seperti itu Kalaupun kebijakan moratorium Dilaksanakan Hendaknya diterapkan di wilayah Yang sudah padat Dan menimbulkan kejenuhan Sasaran utamanya adalah Di kawasan Bali Selatan Karena sejumlah destinasi wisata Mulai sesak dengan pembangunan Dan membuat situasi tidak aman Dan nyaman bagi wisatawan Saat ini pemerintah pusat dan daerah Terus mengkaungkan sebelum nanti ditindak lanjuti lebih jauh Menjadi sebuah aturan